Ya jadi saya ini sebenarnya anak yang telah dinasarkan oleh orang tua untuk menjadi hamba Tuhan. Karena menurut cerita orang tua pada waktu saya mau dilahirkan itu ibu saya mengalami kesulitan di dalam melahirkan selama berhari-hari dan itu jelas mengancam nyawa ibu saya maupun juga nyawa saya sendiri. Dan dalam keadaan seperti itu akhirnya orang tua berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan sambil membuat sebuah nasar Tuhan kalau memang Tuhan menyelamatkan anak ini maka anak ini akan kami persembahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah dan ternyata Tuhan memang menolong baik ibu saya maupun saya sehingga ibu saya selamat saya pun selamat dan karena itulah orang tua menyerahkan saya menjadi hamba Tuhan dan sejak saya kecil itulah mereka telah menanamkan dalam pikiran saya bahwa saya akan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu ditanamkan terus mulai dari saya kecil. Dan saya berpikir ya itulah jalan yang harus saya lalui. Hanya saja setelah diindoktrinasi sedemikian rupa bahwa saya harus menjadi seorang pendeta lalu pada waktu saya SMP saya mulai merasa aneh karena ketika guru bertanya di sekolah apa cita-cita Anda maka semua teman-teman yang lain bisa memberikan cita-cita yang mereka angan-angankan. Tapi saya kok tidak bisa? Saya seperti sudah dipatok bahwa saya harus menjadi pendeta tanpa meminta persetujuan saya dan tanpa mempertimbangkan saya mau saya suka atau tidak suka. Dan saat itulah saya protes kepada orang tua saya gak mau jadi pendeta lah. Karena saya ingin menjadi astronot. Itu cita-cita saya. Dan setelah berpikir bahwa saya jadi astronot tapi belakangan saya merasa bahwa mungkin astronot itu orang-orang Amerika saja yang bisa jadi astronot. Sedangkan Indonesia dengan teknologinya yang masih segini mungkin belum bisa ada astronot dari Indonesia. Akhirnya saya turunkan dikit. Kalau astronot sampai luar angkasa gak bisa ya sudah turunkan dikit jadi pilot lah. Nah akhirnya saya bercita-cita jadi pilot. Saya sampaikan ke orang tua saya gak mau jadi pendeta lagi. Saya maunya jadi pilot. Nah lalu menurut cerita papa dan mama begitu mereka mendengar omongan saya seperti itu mereka dua berbicara wah ini gimana nih kita sudah nasakan anak ini tapi kalau anak ini gak mau gimana? Akhirnya mereka berdoa kita berdoa saja karena hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan dialirkan kemana dikendakinya maka hati anak ini juga itu kalau memang Tuhan panggil biarlah Tuhan memanggil dia bukan semata-mata karena kita menasarkannya tapi karena Tuhan yang merubah hati dia. Jadi akhirnya waktu saya di SMA saya akhirnya mulai tertarik dengan dunia keagamaan nah karena saya itu dinasarkan jadi pendeta maka orang tua sudah suruh saya belajar Alkitab sejak dari kecil makanya saya diajar berkotbah saya berkotbah pertama kali kelas 2 SMP kelas 2 SMP wow kelas 1 SMP saya sudah diikuti ke kursus Alkitab yang diselenggerakan oleh gereja GKPB ya MDC sekarang oke oke saya sudah menamatkan studi-studi Alkitab disitu kelas 2 SMP saya mulai berkotbah tapi tetap belum punya keinginan menjadi pendeta akhirnya sampai SMA saya makin terlibat dalam pelayanan akhirnya saya merasa bahwa memang bukan lagi sekar karena natsar orang tua tapi saya merasa bahwa Tuhan memang memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan oke puji Tuhan saya berpikir wah ini ada hal yang menarik sebelumnya saya ingin jadi astronot pergi ke bulan bawa orang ke bulan tapi akhirnya saya turunkan sedikit jadi pilot saja bawa orang ke langit saja tapi sekarang Tuhan pakai saya bawa orang ke surga berarti lebih daripada sekedar di bulan wah keren keren wah keren 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 berarti permulaannya adalah dari pengaruh orang tua Tuhan pakai dari orang tua dinasarkan lalu kemudian dalam perjalanan Tuhan sendiri yang mengalirkan seperti hati Raja kemana Tuhan mau hati Pak Esra juga dialirkan kemana Tuhan mau dan jadi akhirnya saya mau sampaikan kepada semua pemirsa ADT para orang tua engkau punya pengaruh besar untuk anak-anakmu dan biarlah engkau juga mendoakan anak-anak saudara untuk bisa ambil bagian dalam ladang Tuhan seperti Pak Esra ini baik yang berikut Pak Esra pertolongan Tuhan yang pernah dialami Pak Esra yang tentunya banyak sekali dan yang sekarang ingin disaksikan ke pemirsa ADT itu apa bisa disampaikan ya memang pertolongan Tuhan sebenarnya banyak sekali ya dan mungkin yang bisa saya saksikan disini ini adalah bahwa mungkin satu hal yang menarik tadi di dalam cerita saya adalah bahwa sekalipun saya dinasarkan menjadi seorang hamba Tuhan diajar untuk belajar Alkitab sedemikian rupa tapi karena pada saat dimana saya menolak untuk menjadi hamba Tuhan itulah saya diajak teman bahkan sampai terlibat di dalam menggunakan kuasa gelap ya terutama di dalam untuk berkelahi dan saya akhirnya diajak ke dukun tertentu dengan ritual tertentu lalu akhirnya bisa dipergunakan untuk baku hantam lah begitu karena banyak musuhnya ya nah tapi ya pertolongan Tuhan yang saya rasakan itu adalah bahwa memang pada waktu saya sebenarnya dengan kuasa gelap yang saya pakai lalu saya menghadapi orang yang juga menggunakan kuasa gelap ya dan menggunakan kuasa gelap dan saya pada waktu itu saya merasa apa yang saya pegang itu tidak cukup buat menghadapi kuasa dari orang ini ya kuasa dari orang ini sehingga saya pikir wah ini saya pasti akan mati ya saya pasti saya merasa bahwa saya sudah akan mati ya tapi menariknya adalah bahwa pada waktu detik-detik dimana saya merasa bahwa saya akan mati karena perkhian itu tapi anehnya saya merasa seperti saya tertolong dan akhirnya semacam ada sesuatu cahaya yang merindungi saya sehingga akhirnya saya tidak jadi mati gara-gara kuasa orang itu ya nah setelah saya bertobat dan saya mulai melayani Tuhan mungkin pertolongan Tuhan yang besar yang saya hadapi itu adalah ketika dalam pelayanan-pelayanan dimana saya berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap ya kuasa-kuasa gelap karena saya dulu mulai dari SMA itu saya sudah banyak pelayanan keliling ke desa-desa kampung-kampung dan pada zaman itu masih orang kuasa-kuasa gelap di wilayah NTT itu banyak sekali ya dan sering berurusan dengan pelayanan-pelayanan okultisme seperti itu dan serangan-serangan secara rohani misalnya saya waktu saya berkotba itu tiba-tiba seluruh ruangan itu bau mayat bau mayat dan itu karena sebelumnya saya sudah memegang suatu jimat tertentu dan saya simpan pada waktu saya berkotba saya mengangkat jimat itu dan saya bilang inilah bukti bau kuasa si jahat pakluk di bau kuasa Tuhan semua dukun-dukun semua tukang santai disini hari ini saya menantang kamu kuasa manakah yang lebih besar pada saat saya berkata seperti itu tiba-tiba seluruh ruangan itu baunya menjadi bau mayat sementara itu tiba-tiba seluruh rombongan pemuji dengan pemusik singer semua lari semua lari tinggalkan ruangan karena mereka merasa seperti dihantam oleh sebuah tangan yang lain tapi mereka membalik tidak melihat apa-apa tidak melihat apa-apa dan pada akhirnya memang itu pergumulan besar saya sebagai pemimpin untuk anak-anak muda pada waktu saya berpikir bahwa kita diserbu dengan kuasa gelap seperti itu dan kalau sampai banyak mati saya kira bahaya besar sekali buat saya tapi melalui pergumulan dan peperangan rohani yang begitu luar biasa kami akhirnya memenangkan peperangan rohani itu sehingga besok paginya ada seorang dukun yang datang bawa satu ember penuh dengan segala macam cimat dan dia mengaku bahwa dialah yang menyerang kami malam itu dan dia memberitahu ini untuk bikin sakit kepala ini untuk bikin sakit perut ini untuk bikin suami istri bertengkar pokoknya dia jelaskan detail seluruh cimat-cimatnya dan saya merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi pada saat saya meranap dengan kuasa-kuasa gelap seperti itu oke 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 saya sangat percaya itu saya sangat percaya itu karena saya juga punya rekan yang pelayanan misi dan mengalami semacam seperti yang Pak Isra alami itu bahkan akhirnya si dukunnya sakit dan minta didoakan dan itu memang masih terjadi sampai hari ini karena Pak Isra punya roh kudus yang di dalam dirinya jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini saya juga mau menyampaikan kepada para pemirsa ADT bahwa ketika engkau percaya Yesus roh kudus ada di dalam dirimu roh itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia maka engkau tidak perlu takut kegelapan engkau tidak perlu takut setan engkau tidak perlu takut mantra karena semua mantra tenung santet opok-opok guna-guna patah di dalam nama Yesus saya sangat percaya bersetuju dengan Pak Isra tadi setiap senjata yang ditempa oleh musuh terhadap kita orang percaya yang ada roh kudus tidak akan berhasil wah keren Pak Isra puji Tuhan puji Tuhan nah sekarang Pak Isra apakah mujizat yang terbesar yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya khususnya bagi Pak Isra dalam persepsinya Pak Isra mujizat yang terbesar itu apa Pak Isra ya kalau dalam pandangan saya sih memang mujizat itu banyak dalam berbagai macam bentuk ya dan seringkali mujizat hanya diasosiasikan dengan perkara-perkara yang sifatnya jasmania ya atau pertolongan Tuhan di dalam kehidupan yang sementara ini tapi bagi saya mungkin mujizat terbesar itu adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ya yang lain itu hanyalah tambahan-tambahan apa artinya kita punya seisi dunia tapi kehilangan nyawa jadi sebenarnya mujizat paling besar menurut saya adalah mujizat penyelamatan kita sebagai orang berdosa yang mestinya kita gak layak harus binasa tapi kalau Tuhan bisa memberikan anugerah amazing grace bagi kita itu sebuah miracle yang luar biasa jadi saya selalu kalau ada yang saya syukuri pertama-tama itu adalah menyukuri keselamatan itu sendiri dan selanjutnya memang banyak perkara yang dihadapi dalam hidup ini kalau saya pengalaman saya 13 tahun yang lampau itu memulai gereja itu dengan sebuah proyek iman saja pada waktu itu saya mungkin hanya cerita singkat saja pak saya melihat sebuah lahan atau sebuah tanah dan saya tanya itu harga berapa ya kira-kira 1 miliar 1 miliar pada masa itu lalu setelah itu saya tanya kepada bendahara gereja ya berapa duit kita 20 juta saya bilang ambil ya ambil karena saya pada waktu mau dirikan gereja itu sebenarnya saya gak pengen jadi pendeta jadi gembala saya rasa bukan karunia saya disitu saya karunianya mengajar tapi karena dalam tanda petik Tuhan memaksa saya menjadi seorang gembala saya di awal memulai saya bilang Tuhan saya tahu saya gak mampu tapi kalau memang Tuhan tahu saya tunduk tapi Tuhan lah yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya atau apapun yang menjadi problem dari gereja ini sekarang Tuhan ada tanah 1 miliar uangnya hanya 20 juta silahkan Tuhan tanggung jawab ambil ya bikin kesepakatan jadi habis kesepakatan jadi Pak saya mulai berdoa berdoa dan berkotbah mari jem kumpul duit kumpul duit hanya dapat 30 juta 40 juta masih jauh juga ya berdoa lagi kumpul duit lagi masih jauh lagi terus berjuang sampai deadline hari terakhir besok harus membayar seluruhnya hari ini gak punya duit ya saya ditelepon telepon Tuhan Tanah saya rasa waduh saya gak berani ngangkat lagi ya tapi dia telpon terus sampai akhirnya saya sudah gak enak saya ngangkat lagi terus begitu saya angkat orangnya bilang Pak berdasarkan perjanjian kita besok itu deadline pembayaran saya bilang benar Pak lalu tiba-tiba Tuhan Tanah bilang bolehkah kita tunda 3 bulan lagi loh kenapa karena saya mau ke Australia jadi selama 3 bulan saya pulang baru kita tuntaskan urusan Tanah oh iya gak apa-apa waduh sehari itu saya rasa saya ketakutan sepanjang hari karena saya pikir dia mau telpon dan minta bayaran ternyata dia telpon dan minta ditunda ya nah saya kumpulin duit lagi selama 3 bulan ternyata 3 bulan juga gak cukup juga ya nah tapi puji Tuhan mau detik-detik terakhir tiba-tiba ada orang datang dan memberikan rukonya ya dia take over semua dan dilunasi semua dan setelah itu akhirnya kita bisa memiliki satu lahan yang dimangun gereja sekarang saya melihat pengalaman itu saya tetap menganggap bahwa itu sebuah mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan saya wow wow puji Tuhan puji Tuhan dan itu tahun berapa itu Pak Isra tahun 2000 sekitar 2008 2009 oke 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 ya iya iya jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Isra saudara semua pemirsa bahwa mujizat terbesar itu adalah keselamatan Yesus jalan di atas air itu mujizat tetapi mujizat yang terbesar itu dia memindahkan kita dari maut kepada hidup air dirubah jadi anggur itu mujizat tetapi mujizat yang terbesar kita dari warga neraka dipindahkan jadi warga surga keren sekali dan tadi juga disampaikan ternyata membuat kita semua juga melek bahwa Pak Isra mengalami mujizat bahwa dari 20 juta tetapi ternyata Tuhan Tuntun gerakan tanah itu diambil dan cara Tuhan yang tak terduga pun bisa terjadi didapatkan nah bagi siapapun saudara ketika engkau berkata tidak mungkin disembuhkan tidak mungkin diberkati tidak mungkin beruntung tidak mungkin dipulihkan rumah tanggamu percayalah diatas logika kita masih ada Tuhan yang membuat yang gak mungkin menjadi mungkin dan nanti pada akhir sesi ini kita akan berdoa bersama-sama Pak Isra soru ditolong Tuhan saudara pun pasti juga akan punya kesempatan untuk ditolong Tuhan caranya pada waktunya sesuai kehendaknya baik saudara nah lanjut sekarang bagaimana tanggapan Pak Isra jika orang percaya berdoa meminta pertolongan dan tanda kutip tidak dijawab sikap apa yang terbaik yang seharusnya dilakukan Pak Isra sebenarnya kalau seorang betul-betul tidak dijawab oleh Tuhan itu memang bisa jadi orang itu bahkan sangat mungkin orang itu bukan anak Tuhan tapi kalau seorang betul-betul adalah anak Tuhan tidak mungkin Tuhan tidak menjawab hanya Tuhan pasti jawab tapi Tuhan bisa menjawab tidak kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ketika Paulus mengatakan bahwa ada duri dalam daging lalu sudah tiga kali aku berseru supaya utusan iblis itu pergi atau duri dalam daging itu diangkat tapi Tuhan menjawab dia cukup sudah kasih karuniaku kepadamu sebab dalam kelemahan lah kuasaku jadi sempurna dia minta supaya duri dalam daging diangkat Tuhan Tuhan jawab tapi Tuhan jawabnya cukup sudah kasih karuniaku padamu berarti Tuhan tidak mengabulkan permohonannya tapi Tuhan menjawab dia seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak jawab sebenarnya Tuhan menjawab tapi Tuhan menjawab tidak makanya ada orang berkata bahwa jawaban Tuhan itu bisa tiga bisa ya bisa tidak bisa tunggu dulu tapi semuanya jawaban dari Tuhan nah pada waktu Paulus meminta supaya duri dalam daging disingkirkan dari dirinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan tapi dikatakan cukuplah kasih karuniaku padamu artinya Tuhan tidak akan tidak mengabulkan permohonan kita tapi tidak memberikan kasih karunia kepada kita kalau saya meminta sesuatu kepada Tuhan Tuhan angkat penderitaanku Tuhan bisa angkat penderitaanku tapi Tuhan bisa saja tetap membiarkan saya menderita tapi dia menyuplai kasih karunia sehingga kasih karunia itu memampukan saya bertahan di dalam penderita kalau seandainya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita tapi dia tidak bisa dia tidak kasih kasih karunianya tidak berikan kasih karunianya banyak kita yang gugur tapi kenapa ada orang yang biarpun menderita dia tetap bertahan biarpun dia berdoa Tuhan angkat bebanku tapi Tuhan tidak mau angkat Tuhan pas memberikan dia kasih karunia untuk bisa menanggung beban itu karena itulah menurut saya seandainya kita berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita sikap kita apa pertama kita mungkin mesti cek apakah kita ini betul-betul seorang anak Tuhan atau bukan ya karena waktu kita berdoa Bapak kami yang di surga kalau kita menyapa dia Bapak berarti yang berdoa itu mesti anak kapan kapan seorang menjadi anak pada waktu dia terima Yesus sebagai jurus selamat Yohanes 1 ayat 12 semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak kalau dia 4 ayat 5 kamu diterima sebagai anak berarti pertama cek dulu iman saudara saudara itu sudah anak atau belum dan orang tidak bisa otomatis menjadi anak Tuhan anak menjadi anak itu diawali dengan dia buka hati terima Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan kalau tidak maka Kristen hanya Kristen KTP saja Kristen tradisional saja Kristen karena keturunan karena nenek moyang saja makanya ada orang bilang saya lahir sudah Kristen menurut saya tidak ada orang yang lahir sudah Kristen kalau lahir lalu beragama Kristen ada tapi lahir sudah Kristen tidak kekristenan dimulai dari orang buka hati terima Yesus kita mesti ngecek itu kalau kita betul-betul sudah terima Yesus dan menjadi anak Tuhan langkah kedua kita mesti koreksi diri mengapa kita doa kita tidak dikabulkan karena Alkitab juga berkata Yesaya 59 yang Tuhan telinga Tuhan tidak tulis tangan Tuhan tidak panik kurang panjang untuk menolong yang menjadi pemisah itu dosa-dosa dalam Masmur juga dikatakan kalau ada niat sahat dalam hatiku tentu Tuhan tidak mau mendengar berarti mungkin saja ada kemungkinan bahwa dosa kita membuat Tuhan enggan mengabulkan permohonan kita maka kita mesti koreksi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita koreksi mungkinkah ada dosa yang menghambat itu yang perlu saya lepaskan kalau kita sudah ngecek itu dan ternyata kita sudah beres dengan Tuhan kita betul-betul anak Tuhan sudah beres dengan Tuhan tapi ternyata doa kita tidak dikabulkan kita mulai memikirkan kemungkinan yang lain bahwa mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lain atau Tuhan mau memberikan kepada saya yang lebih baik kita ini kan gak tahu kita mungkin kita ingat itu ya Bapak manakah kalau anaknya minta roti dia kasih batu ya minta telur dia kasih kalau jengking ya Bapak manakah yang anaknya minta roti dia kasih batu gak mungkin tapi masalahnya anak-anak ini kadang-kadang saking bodohnya dia minta batu sebenarnya yang dia kira roti nah Bapak yang baik tidak mungkin membiarkan dia minta batu itu karena itu biarpun kita minta batu kita lihat batu itu seindah roti lalu kita minta berikanlah saya roti ini kalau itu batu Bapak di surga tidak mungkin membiarkan kita mendapatkan batu itu karena itulah dia dalam bijaksananya tidak mengabulkan permohonan kita demi kebaikan kita karena itulah orang sering bersyukur wah bersyukur karena doa dikabulkan tapi kita harus bersyukur bahwa dalam bijaksananya Tuhan kita harus bersyukur bahwa dia menyaring doa-doa kita sehingga banyak doa kita yang salah dia tidak kabulkan kalau dia kabulkan semua kita bisa celaka tapi dia mengamankan kita dia melindungi kita dengan menganulir permohonan-permohonan kita yang bodoh yang bisa mencelakakan kita oke ditangkap sekarang Pak Esra apakah seorang yang sudah diselamatkan itu bisa hilang keselamatannya silahkan Pak Esra memang ada pandangan yang kontroversi tentang itu ya ada yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang ada yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang kalau saya saya berada pada posisi dimana keselamatannya tidak bisa hilang mengapa karena pertama-tama kalau kita percaya Yesus diberikan hidup kekal apa arti kekal kekal itu berarti berlaku seterusnya kalau itu sampai hilang berarti dia tidak kekal itu namanya hidup bersyarat lalu juga kita bisa melihat kita memang hidup dalam dunia ini kita sering tidak setia tidak setia dalam artian bukan murtad tapi tidak setia dalam banyak hal kita tidak setia ikut Tuhan tidak setia belajar firman tidak setia pikul salib tidak setia melayani tapi menariknya dalam 2 Timotius 2 ayat 13 jika kita tidak setia dia tetap setia bukan karena apa-apa tapi karena dia tidak dapat menyangkal dirinya waktu dia berikan kita kasih karun dia dan panggilan dia tahu jalan hidup kita ke depan bagaimana tapi dia tidak akan menyesali kasih karun dia dan panggilan di surat Filipi pada waktu dia mengatakan bahwa Paulus bersuka cita karena persekutuan jemaat Filipi dengan berita injil lalu di ayat 6 dia bilang akan hal ini aku yakin sepenuhnya dia yang memulai pekerjaan baik antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya jadi yang meneruskan itu adalah Tuhan ya nah juga yang menarik atau satu ayat yang terkenal itu adalah Yohanes pasal 10 sampai 27 sampai 29 domba-dombaku mendengar suaraku aku mengenal mereka mereka mengikuti aku aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama lamanya wah itu jaminan luar biasa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama lamanya seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku jadi seolah-olah orang percaya ini dipegang oleh tangan Yesus dan tidak ada orang bisa merebutnya dari tangan Yesus seolah-olah masih kurang Yesus tambahkan ayat 29 ya Bapak yang memberikan mereka padaku lebih besar dari siapapun seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapak artinya orang percaya itu dipegang oleh dua tangan tangan Yesus dan tangan Bapak siapakah yang bisa merampas mereka dari sana jadi kita bisa lihat bahwa keselamatan kita sebenarnya bukan tergantung pada kesetiaan kita tapi kesetiaan Tuhan lalu bagaimana dengan orang murtad menurut 1 Yohanes 2 ayat 18 19 orang kalau sampai murtad itu hanya membuktikan dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kalau dia sungguh-sungguh percaya maka Tuhan akan menjaga dan bekerja di dalam dia meneguhkan menguatkan menuntut dia sampai dia sendiri akan menjadi setia jadi kita memang harus setia tapi pada level manusia saya melihat saya memang harus berjuang untuk setia tapi kalau dari kacamata Tuhan atau kacamata surga saya melihat bahwa kalau saya bisa setia itu karena dia menguatkan saya sama seperti saya harus taat Firman tapi dari kacamata manusia saya harus taat tapi dari kacamata Tuhan dialah yang memberikan kita hati untuk taat kalau begitu memang semua dari dia kembali kepada dia oleh dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya memang saya tahu topik ini mungkin tidak cukup untuk dibahas dengan waktu yang singkat ini tapi kira-kira itulah saya memberikan beberapa gambaran kitab suci dan karena itulah maka kita bisa punya keyakinan bahwa kapanpun kita mati setelah kita percaya Yesus kapanpun kita mati dalam keadaan bagaimanapun dimanapun kita mati kita bisa yakin kita pasti diselamatkan karena janji dan anugat Tuhan itu ya wow lanjut Pak Isra jika yang diberitakan itu injilnya sama tadi ya tentang keselamatan itu beritanya kan ada di Bible yang sama tetapi persepsinya orang beda-beda ada yang keselamatan bisa hilang ada yang keselamatan tidak bisa hilang tetapi Pak Isra tadi menyampaikan keselamatan itu secure aman safe sampai seterusnya nah sekarang jika yang diberitakan adalah injil yang sama dan saya menemukan bahwa injil itu adalah 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 apakah Pak Isra setuju bila orang memberitakan injil berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 kemudian sesama pelayan Tuhan itu Duta Kristus itu saling menghargai walaupun mungkin ada beda pemahaman atau persepsi atau pengajaran di denominasi gereja yang berbeda-beda silahkan Pak Isra ya kita memang sadar bahwa penafsiran itu bisa berbeda-beda bahkan bertentangan kalau sekedar berbeda belum tentu bertentangan tapi ada yang betul-betul bertentangan misalnya soal tadi keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang kalau saya percaya keselamatan tidak bisa hilang itu tidak mungkin keselamatan saya terima bahwa keselamatan bisa hilang atau yang percaya keselamatan hilang tidak mungkin dia sekaligus percaya keselamatan tidak bisa hilang dia hanya bisa memilih satu ya dan itu namanya pertentangan kalau pertentangan tidak mungkin dua-dua sama benar dan berbeda bertentangan kita tahu bahwa denominasi gereja ini begini banyak dengan berbeda-beda ajaran tapi menurut saya kita memang harus melihat lebih dulu perbedaan itu perbedaan yang fundamen atau tidak nah itu yang tadi Pak katakan dalam 1 Korintus Pasar 15 itu adalah dasar-dasar kekristianan pilar-pilar kekristianan kita boleh berbeda dalam ornamen-ornamennya tapi fondasinya tidak boleh beda kalau sampai fondasinya berbeda itu sudah lain itu ajaran sesat dan kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa kita itu bisa dampingan dengan ajaran sesat bahkan Paulus bilang di Galatia itu ya bahwa kalau kami atau malaikat dari surga pun datang berikan Yesus yang lain terkutuklah dia dan Paulus sangat keras terhadap ajaran-ajaran sesat Yesus juga demikian rasul-rasul juga yang lain demikian tapi kalau kita harus bedakan antara kesesatan dan kesalahan seringkali orang pukul rata tidak kalau saya saya selalu melihat saya beda dengan dia tapi beda dengan dia dalam aspek yang mendasar atau tidak kalau saya percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dia percaya bahwa di luar Yesus pun ada jalan keselamatan bagi saya itu sesat kalau saya percaya bahwa selamat itu karena iman saja bukan karena perbuatan tapi dia percaya keselamatan karena perbuatan atau iman plus perbuatan saya anggap itu sesat saya percaya Yesus itu Tuhan dia tidak percaya Yesus itu Tuhan itu sesat saya percaya teritunggal dia tidak percaya teritunggal saya anggap itu sesat tapi kalau perbedaannya kecil-kecil dalam hal perjamuan dalam hal baptisan dalam hal liturgi gereja dalam hal-hal yang remeh-remeh itu tidak boleh memisahkan kita tidak boleh sampai kita hal yang sebenarnya bukan hal yang fondasi kita anggap begitu serius sampai kita seperti mau saling menelan antara sesama anak Tuhan nah barusan ini saya sempat berbeda pandangan dengan sahabat tentang itu penebusan unlimited atonement atau limited atonement saya menganggap itu perbedaan biasa tapi begitu saya merasa bahwa perbedaan itu sudah memicu banyak hal yang buruk saya langsung bilang ini tanggapan saya terakhir saya tidak akan menengah karena saya merasa bahwa kita sebenarnya hanya berbeda pada hal yang tidak fundament jangan memisahkan kita tapi kalau perbedaannya pada hal-hal yang remeh seperti itu ya kita harus terima bahwa memang gereja berbeda tapi itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita dalam kerjasama pelayanan saya sering diundang juga di gereja-gereja yang tidak saya asas dengan saya dan saya tahu juga bahwa dalam banyak hal saya berbeda pandangan dengan mereka tapi saya nilai perbedaan dengan mereka ini bukan fundamen no problem saya terima saja mereka sebagai saudara seiman yang punya beda pandangan ya beda pandangan saya punya banyak teman ya bahkan Pak si node gereja saya itu mempercaya bahwa keselamatan bisa hilang saya sendiri keselamatan tidak bisa hilang tapi kita tetap bisa satu gereja no problem gitu Pak oke sengaja tadi saya memberi garis bawah tentang 1 Korintus 15 ayat 1-4 supaya maksud saya Pak Esra memiliki pemahaman bahwa beritanya sama itu ya cuma kemudian yang lain dengan ditambah perbuatan yang lain dengan ornamen-ornamen yang berbeda-beda pernik-pernik yang tambahan yang beda-beda bagaimana Pak Esra menyikapi apakah tadi disebutkan wah itu sesat itu berarti kalau keselamatan mesti ditambah dengan perbuatan karena ada orang yang salah dalam memahami di surat Yakobus misalnya bahwa iman tanpa perbuatan mati dan lain sebagainya dan masih banyak sekali majority kekristenan di Indonesia itu menganggap bahwa mesti ditambah perbuatan nah bagaimana Pak Esra itu yang memang kalau kita lihat di Alkitab berkali-kali diketengarkan bahwa misalnya Efesius 2 8-9 bahwa kamu diselamatkan karena itu bukan hasil usahamu itu bukan hasil perbuatanmu Roma 3 ayat 24 27 kita ditebus dengan cuma-cuma kasih karunia itu kalau ditambah perbuatan itu tidak kasih karunia lagi nah tapi kalau kita melihat Yakobus memang Yakobus membicarakan perbuatan tapi kita harus lihat ya perbuatannya diletakkan di depan atau di belakang di depan itu gak boleh ada perbuatan iman saja sola fideh selamat tapi imanmu itu kalau memang imanmu benar imanmu pasti melahirkan perbuatan baik nah ini yang harus dimengerti perbuatan baik itu buah keselamatan bukan syarat keselamatan makanya kita harus lihat pada waktu orang menaruh perbuatan sebagai buah atau akibat keselamatan itu tidak sesat itu memang benar tapi waktu dia menaruh perbuatannya di depan berbuat baik supaya selamat itu yang saya bilang sesat tapi setelah dia beriman dan selamat lalu dia memunculkan perbuatan baik itu benar jadi tergang dia menempatkan perbuatan injilnya sudah benar tapi dia menempatkan perbuatan ini di mana di depan atau di belakang oke kalau kita menemukan sebuah perbedaan lalu kemudian kita punya kecenderungan untuk menilai atau mehakimi atau me apa ya judging orang tersebut sesat apakah tidak juga sesat yang percaya Yesus tidak mati disalib tidak diguburkan digantikan oleh orang lain tetapi kenapa kita ini kepada mereka yang di luar itu kita diam kita tenggang rasa kita pilih pilih damai tetapi sesama internal keluarga kalau misalnya ada beda kebanyakan yang ada di sosmed itu sepertinya menyerang gitu Pak Isra silahkan Pak Isra ya ini kan gini memang ada orang yang mempunyai satu sifat hypercriticism jadi dia punya kecenderungan dan menikmati kesenangan untuk berkonflik dengan orang lain karena sekarang bisa istilahnya pansos bisa dapatkan subscriber bisa dapatkan viewers ada orang yang memang hanya untuk kontennya atau cari ini dia kritik sembarang orang saja pokoknya beda dengan dia dia hantam sejadi-jadinya nah itu saya gak setuju ya kita harus tahu bahwa apa yang merupakan hal yang sangat dasar dan apa yang harusnya hal remeh yang tidak perlu kita persoalkan ya tapi kebanyakan itu kan ribut-ribut di dalam medsos itu kan orang selalu berpikir pokoknya berbeda dari dia berarti harus dilibas tanpa mau melihat perbedaan dalam titik yang mana nah memang kalau dari luar sih kita bahaya dari dalam itu memang kalau ada penyesatan dari dalam itu lebih bahaya dari sekedar dari musuh dari luar nah jadi memang kita memang harus waspada karena Tuhan Yesus juga menyuruh kita waspada terhadap guru-guru palsu tapi pada saat yang bersama jangan kita terlalu menekankan itu sehingga mestinya itu kawan kita anggap palsu nah ini yang seringkali kita bisa bedakan semua yang berbeda dengan kita itu menjadi musuh nah itu yang menurut saya tidak baik kita harus karena karena kalau satu kelompok lalu memiliki spirit pertikaian menganggap sebagai suara kenabian lalu kemudian kelompok yang lain itu salah ternyata dari Kristen Kristen Protestan sendiri ada puluhan ribu cabang denominasi bahkan kalau seluruh dunia ini ada 45 ribu lah itu pasti ada perbedaan satu dengan yang lain nah maksud saya apakah mungkin kalau seandainya diantara internal keluarga anak-anak Tuhan ini warga surga ini karena sudah percaya Yesus yang di Golgota yang mati yang seperti 1 Korintus 15 1-4 itu percayanya itu kalau seandainya dia percaya sudah diselamatkan dan dia langsung meninggal kan pasti dia masuk surga nah kalau ketika mereka masih hidup di bumi ikut di gereja lalu yang keluarga ini ikut di gereja sana yang anak yang kedua ikut di gereja sini lalu bertentangan satu sama lain lalu apakah mereka menjadi bermusuhan padahal Yesus yang diberitakan itu Yesus yang sama yang mati di Golgota itu silahkan Pak kalau dia sama-sama percaya Yesus mati di Golgota dan fondasi ini dalam 1 Korintus pasal 15 artinya secara fondasi mereka sama kalau seharusnya secara fondasi mereka sama yang tidak boleh mempunyai spirit permusuhan dan perpecahan itu yang ditunggu itu yang ditunggu Pak Istra itu yang saya bilang fondasinya kecuali dia melenceng dari fondasi dia melencengnya fondasinya sudah lain nah itu berarti misalnya kita dengan saksi Jehova itu fondasinya lain tapi kalau kita sama-sama mempunyai fondasi tapi di atas ini kita ornamennya beda-beda ya sebenarnya kan kutak pandang dari gereja mana ya asalkan kau berdiri atas firmanya nah firmanya itu adalah aspek injil yang mendasar ya betul makanya saya bilang kita harus pilar-pilar Kristen itu apa nah kalau kita berdiri atas pilar itu kita berbeda dalam hal-hal lain gak boleh memisahkan kita oke karena menurut menurut saya dari misalnya tadi Pak Esra suka berkelahi ketika masih muda menurut saya yang apa orang belajar bela diri yang karate itu yang ban putih ban kuning ban biru ban hijau lalu berbeda dengan yang sudah ban hitam atau dan satu dan dua semakin tinggi ilmunya semakin tidak petanteng-petenteng tidak sok jagoan begitu nah saya sendiri punya kerinduan apakah mungkin ya kekristenan di Indonesia itu seperti kita menghargai menghormati Hindu Buddha penghujud Muslim bahkan yang jelas-jelas Yesusnya bukan Yesus yang sesuai dengan Bible nah sesama Kristen apakah memungkinkan untuk saling menghargai itu silahkan Pak Pak Esra ya jadi gini kita harus membedakan antara toleransi dan kompromi ya kita gak boleh mengkompromikan iman tapi tidak kompromi dengan iman itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa toleransi dan menghargai orang lain kalau mau bilang dengan agama lain kita kan bukan hanya berbeda bertentangan sampai kapanpun Islam mungkin tidak setuju doktrin-doktrinnya Kristen Kristen pun tidak setuju doktrin-doktrinnya Islam tapi kita bisa hidup berdampingan saling menghargai saling toleransi mengapa dengan sesama denominasi yang gak bisa soal saya tidak setuju dengan Anda itu urusan lain tapi saya tidak boleh melakukan hal-hal yang mendiskreditkan Anda jadi gini Pak saya beri contoh kalau saya bertengkar dengan adik saya misalnya ini kan sekitar adik saya satu rumah dengan saya papanya sama mamanya sama tapi kita dua bertengkar 5x5 berapa saya bilang 25 dia bilang 27 kita dua bertengkar sepanjang saat ya terserah kamu mau berkata 5x5 27 saya 5x5 25 saya menurut saya kamu salah tapi saya tidak punya hak untuk usir kamu dari rumah saya tidak punya hak untuk mencegah kamu makan kamu tetap mempunyai hak yang sama seperti saya karena kita mempunyai orang tua yang sama tapi kalau bicara 5x5 menurut saya tetap 25 saya tidak bisa menerima 5x5 27 ya tapi kita harus membedakan antara ketidaksetujuan terhadap pandangan sikap terhadap pandangan dengan sikap terhadap orang saya bisa tidak setuju dengan Pak Yusad tapi diri saya pribadi saya terhadap pribadi Pak Yusad saya harus tetap menghargai walaupun pandangannya mungkin saya tidak setuju kita gak seragam tapi kita tetap bisa saling menghargai satu sama lain dan tidak melakukan hal-hal yang akhirnya mendiskreditkan orang lain seperti musuh yang harus saling menghargai itu tadi Pak Isra kalau misalnya dari kerinduan hati yang paling dalam yang Tuhan taruh di dalam diri saya muncul pada Pak Isra saling menghargai seperti menghargai Konghucu Hindu, Buddha, Muslim dan kepada rekan-rekan yang mungkin beda paham tidak langsung saling menyesatkan atau mehakimi memang beda sih saya tahu suara kenabian bahwa seperti Nathan menegur Daud seperti Elia habisin Baal Nabi-Nabi Baal seperti Petrus ditegur keras oleh siapa Paulus dan seperti suara kenabian yang lain tetapi kasusnya ini kan beda kalau seandainya Yesusnya sama Injilnya juga yang diberitakan sama fondasinya itu sama lalu mungkin pernik-perniknya yang beda apakah langkah indahnya bisa saling menghargai ya Pak Isra kalau dengan Yesus yang lain yang dari Muslim saja kita bisa toleran berdampingan hidup bertetangga kemasak dengan sesama keluarga tidak bisa bagaimana Pak Isra itu Pak jadi artinya gini kalau seandainya kita duduk dan bicara segala macam hal saya juga dengan Pak Yusak pasti banyak beda dalam orang tapi sekarang kalau kita bicara fondasi ya fondasi Injil fondasi iman sama gak kalau sama ya sudah oke bisa sharing misalnya saya bisa sharing pandangan saya Pak Yusak bisa sharing pandangan Pak Yusak tidak tidak menutup kemungkinan setelah Pak Yusak sharing oh iya ya ternyata sekian lama saya salah saya mengikut Pak Yusak atau ternyata setelah saya sharing Pak Yusak sadar oh saya salah saya ikut Pak Isra gak masalah tapi yang penting pada dasar fondasi iman itu kita sudah sama gak ada masalah kau saudaraku aku saudaramu wah itu yang keren sekali Pak Isra terima kasih banyak Pak Isra terima kasih banyak karena kalau seperti yang Tuhan taruh di dalam hati saya kalau NKRI itu terdiri dari Singosari Mojopait Sriwijaya Demak dan lain sebagainya dan lain sebagainya bisa disatukan oleh Pak Soekarno dan timnya menjadi NKRI sekarang di dalam kekristenan kita asal fondasinya sama tadi itu keren sekali Pak nama Pak Soekarno kalau dipenggal Soekarno di dalam kekristenan kalau itu dianggap Soekarno tidak karena NKRI Presiden Soekarno bisa kekristenan alangkah indahnya Pak kalau kita memiliki kekristenan Indonesia muncul tokoh Pak Isra Soru yang khutbah di IHS bisa sharing di ADT ini kan keren sekali terima kasih Pak Isra jadi kalau kita kita analogikan di negara kita kita boleh beda-beda segala macam suku bahasa segala macam tapi sepanjang kita sama-sama ngakui Pancasila kamu saudara sebangsa setanah air kecuali dia gak ngakui Pancasila karena Pancasila itu fondasi iya betul kalau kamu gak percaya Pancasila mau ubah Pancasila itu sudah masalah lain oke terima kasih banyak untuk waktu yang disampaikan saya rindu untuk bincang bertelepon dan rasanya kita sharing-sharing lebih jauh lagi Pak Isra puji Tuhan terima kasih banyak Pak Isra Tuhan Yesus memberkati puji Tuhan